Halo guys welcome back to my channel our hobbies dan kali ini gue di depan motor viral yang pernah viral di YouTube motor modif 100 juta dan kalau dilihat-lihat motornya ya tuh kalau dilihat dari video mungkin enggak terlalu istimewa dan barang-barangnya juga enggak terlalu banyak warna di motor ini tapi kita review satu-satu ini motor kalau modif kayak gini sumpah perih bisa nguras kocek itu lumayan dalam lah di kantong-kantong lu kalau kata yang punya konsepnya akal-akalan kita review-nya dulu nih Terima kasih telah menonton! 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 kalau nggak salah sih AKI ya HRC ini HRC asli ya ini harganya kalau nggak salah 3 juta atau 4 juta ini doang ini langsung dari Jepang master rem Galspeed VRC 1816 ini setara sama RC S1617 terus juga dia pakai brake adjuster brake adjuster ada sebelah kiri ini kabel ini kalau nggak salah punyanya aktif ini aja kalau nggak salah harganya hampir 1 juta 500an kalau nggak salah dia udah include kabel jadi kalau lo nyetel rem di jalan itu nggak dari sini jadi lo masih bisa jalan tapi sambil nyetel rem dari sini diputar oke tabung Brembo Big Smoke ini kalau nggak salah harganya mungkin 300 ribuan ini standar tapi gue yakin dalamnya kayaknya nggak standar nih tuh gasnya udah pendek banget nih tuh bukan nggak standar lagi tapi udah dimodif dalamnya ini gasnya standar tapi ini udah dimodif ini pendek banget ininya punya Honda NX kalau nggak salah NX gripnya harganya 300 ribuan kopling pakai Galspeed ini yang CNC Galspeed CNC waduh enak banget guys rasanya tuh enak banget enteng ini bukan sugesti enteng banget ini harganya kalau nggak salah 4.750.000 tuh airscope-nya di repaint warna hitam harusnya karbon nih preload pakai Bipro nih preloadnya Bipro sisanya semua standar punya Honda RL apa Honda kawasan GRR old Ninja RL old warna gold terus kita kebawah radiator ntar gue ke depan ntar gue ke depan push stepnya dulu ini pedes gue pengen punya push step ini tapi belum kesampean push stepnya YSP YSP ini kalau nggak salah harganya 2.500.000 terus shocknya Ohlins Ohlins nah disini ada yang lucu nih dan bahkan mungkin lo nggak percaya sama harganya Ohlins ini ini punyanya Honda CBR old yang PNP di Ninja RR NS RSP itu sama panjangnya sama speknya sama oke si shock Ohlins ini tidak umum guys nggak umum kalau lo lihat umumnya itu shocknya nggak begini stikernya terus ini juga warnanya hitam dia udah ganti ini 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 harganya ini doang ini harganya 900.000 kalau nggak salah tuh lo lihat setelannya itu ada tulisan hard sama shock ini Ori ini harganya 900.000 ini doang terus stikernya nah stikernya yang lucu stikernya harganya 300.000 kalau nggak salah stikernya ini doang nih made in Sweden stikernya ini 300.000 gear rantai gear pake punya Ninja ini triple S yang yang kalau nggak salah ini aluminium deh armnya punyanya ZX ini arm ZX terus aduh pelaknya keren banget kapan gue punya pelak kayak gini ya BHL SE di chrome semua tampilan standar nah ini lo lihat nih yang punya dia nih ini yang punya dia nih bos tebet nah Upai Speed Shop yang punya itu Lutfi Upai kalau lo tau sennya pake yang LED kenal pot pake CMS big volume kong cobra ini barang langka harganya kalau nggak salah tembus sampe 2.750.000 slancer plus perutnya push-step YSP selang rem aja HRC ini HRC harganya 300.000 an ini Brembo master Brembo ini harganya 1.5 kalau nggak salah masternya doang selang rem hell kalau depan aktif kaliper belakang standar harusnya tadi dia pake setau gue dia pake Brembo terus kaliper apa disk belakang dia pake punya Shogun SP Shogun SP cuman kayaknya dimakan lagi di bubut ulang di bubut ulang sini pelaknya GL Speed 2.5 3.5 inci belakang pake ban Diablo Super Corsa Birelli Diablo Super Corsa ukuran 120 per 70 itu proper banget ban 120 itu proper banget di pelak 3.5 inci pedes terus apa lagi ya radiator nih radiator itu koyorat kalau lo lihat tuh kelihatan gak itu koyorat radiator sendiri itu harganya Rp3.500.000 radiator terus mana sih tabung air ini diumpetin nih gue gak tau dia pake karbu apaan kan gue tanya bloknya gold Rp18.55 ini udah di krum-krumin semua oke tuh lihat barang-barangnya mewah yang dipasang disini barangnya mewah motornya tembus harga Rp100.000.000 buat bikin ini perlu percaya gak percaya seperti mungkin di video gue sebelumnya bahwa bikin motor ini mungkin bisa tembus harga Rp100.000.000 lo bisa bikin lo bisa beli mobil bisa beli rumah nah tapi lo percaya gak percaya mungkin nanti gue gak terlalu apa namanya gak terlalu mau concern soal harganya soal ngitung-ngitung berapa beneran apa Rp100.000.000 atau enggak tapi lebih kepada effort yang lo keluarin untuk bikin ini motor kalau lo mau kan lo modif motor itu gak mungkin langsung jadi kayak gini kan kalau lo modif motor langsung jadi kayak gini mungkin kocek yang lo harus keluarin gue dalam juga karena full lo harus ngerapihin segala macam mungkin ngongkos ngecet segala macam beli beli apa namanya intinya total modifnya secara kasar dari tadi yang gue sebutin itu mungkin ada kira-kira sekitar 50 jutaan bukan untuk apa namanya bukan untuk lo modif itu sekedar variasi kalau gue lihat barang-barang yang gue sebutin dari tadi itu bukan hanya sekedar variasi tapi fungsional juga jadi barang yang dipasang itu tetap berfungsi dan secara proper fungsinya jadi gak hanya aksesoris yang lo pasang disini yang lo pasang disini itu lebih kepada barang yang memang fungsi master rem ini pasti fungsi bukan sekedar aksesoris walaupun rembo terus ini juga fungsi fungsinya buat nampung minyak rem doang oke terus lihat semua ini hidup dan hidup sesuai dengan ininya sesuai dengan fungsinya takometernya jalan ini hidup ini hidup oke ini juga berfungsi semua jadi bukan hanya sekedar aksesoris sisanya look standar yang gue tau dia lagi mau pasang stabilizer ohlins ohlins TTO jadi yang panjang gitu di dalam sini nanti jadi dia gak di atas kalau punya gue kan di atas terus kedepannya mungkin dia mau modif apa lagi gue gak tau yang pasti ini motor head-on pedas motornya proper diliatnya juga another girl speed keren oke sekian dulu video vlog dari gue anggap ini video gue sebagai bahan referensi modifikasi aja jadi jangan dianggap serius serius banget jangan baper bahwa motor ini kalau menurut gue kalau gue ngebangun motor ini ya kocek koceknya coba lumayan dalam bisa juga nyampe apa namanya bisa nyampe ya mungkin bisa nyampe ratusan juta kalau misalnya dia full spec ini belum full spec aja ini udah bisa nguras kantong lumayan dalam bahwa barang barang yang dipakai itu lumayan dan dipakai di motor motor balap biasanya pada umumnya jadi sekian dulu video vlog dari gue sampai ketemu di video vlog gue selanjutnya jangan lupa like subscribe dan share video ini ke teman-teman lo lo kalau mau beli barang-barang yang kayak dia pake nih lo bisa follow instagramnya nanti gue taro disini nih instagramnya orangnya baik penjualnya ramah-tamah rajin menjama orangnya kocak kok orangnya baik jadi kalau lo mau ngambil barang-barang misalnya lo mau beli velg galspeed itu bisa langsung kontak instagramnya bisa langsung follow instagramnya juga lutvi upai orangnya kocak jadi kalau lo ketemu harusnya lo bisa ketawa terus karena orangnya kocak kayak senap komedian lucu orangnya lucu serius imut-imut dan sekian dulu video vlog dari gue dan jangan sampai jangan sampai lupa ya jangan lupa subscribe supaya gue bisa update konten-konten berikutnya yang bisa jadi mudah-mudahan bisa jadi referensi jadi jangan pada baper jangan pada sensi jangan pada nyinyir netizen bahwa konsep video ini adalah untuk informasi untuk referensi buat lo yang mau modifikasi motor ninja dua tak jadi jangan dibawa baper oke sekian dulu video vlog dari gue sampai ketemu di video vlog gue selanjutnya bye bye